Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Sepianto Kiwel SK Paten 04 inilah tempat wisata Sungai Kalimosodo yang berada di desa Sudimoro Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah wisata Sungai Kalimosodo ini dari pusat kota Klaten atau alun-alun Klaten berjarak kurang lebih sekitar 16 km di sini terdapat bangunan pelengkung pitu yang menjadi ikon utama di komplek objek wisata Sungai Kalimosodo tempat parkir objek wisata Sungai Kalimosodo ini berada di samping kantor desa Sudimoro yaitu tepatnya di gedung Amarta Sudimoro inilah tempat parkir di objek wisata Sungai Kalimosodo dan loket untuk pembelian tiket juga berada di sini bisa kita lihat pengunjung di sini lumayan rame tadi ada beberapa kereta mini Oke Mari kita langsung beli tiket masuknya seharga Rp5.000 untuk per orang info dari petugas loket harga ada tiket masuk kalau ada event event tertentu itu tidak Rp5.000 ini adalah tempat parkir yang di belakang gedung lumayan luas Oke Mari kita masuk aja ke objek wisata Sungai Kalimosodo kita harus turun ke bawah melewati beberapa anak tangga untuk mencapai objek wisata ini dan wisata Sungai Kalimosodo ini dilengkapi beberapa fasilitas seperti kolam renang bangunan juglo tempat kuliner dan beberapa spot foto yang menarik disini Mari kita lanjut turun lagi bosku dan ternyata disini tuh ada dua kolam renang yang sebelah kanan arah datangnya kita itu kolam untuk anak-anak dan yang sebelah kiri kolam renang untuk dewasa bisa kita lihat disini di kolam renang untuk anak-anak ini lumayan rame dan anak-anak sangat senang dan ceria untuk bermain air inilah jembatan Sungai Kalimosodo untuk akses menuju pelengkung Pitu sudah sampai di sebrang sungai ini ada Taman Kalimosodo dan ada spot foto yaitu pintu Gebiok Oke kita lanjut ke atas taman di sini juga ada spot foto lagi dan kita akan naik ke puncak Taman Kalimosodo foto dulu bosku dari spot di atas inilah kelihatan lengkung Pitu ini ternyata merupakan sebuah saluran irigasi yang dibangun sejak zaman penjajahan Belanda disini kita bisa melihat seluruh tempat obyek wisata di Sungai Kalimosodo ini Oke Mari kita turun kembali dan kita akan menuju ke spot foto berikutnya ada sendang lerak dan Taman Bunga foto di bunga matahari dulu bosku sekarang saya sudah berada di depan pelengkung Pitu dan di depannya kita ada spot foto kita fotokol dulu dan inilah pelengkung Pitu yang berada di sungai Kalimosodo walaupun bangunan ini dari sejak penjajahan Belanda tapi bangunan ini masih kokoh dan kuat Mari selanjutnya kita akan menuju ke spot foto berikutnya yaitu rumah salju ala luar negeri bosku hehehe mantap bosku Oke saya sudah sampai di depan taman salju atau rumah salju yang semuanya serba putih bosku kita masuk ke rumah dulu bosku biar enggak kedinginan hehehehehe mari kita menuju ke spot foto berikutnya dan ini terdapat beberapa anak sedang asik bermain di sungai sungai untuk mencari ikan-ikan kecil lo sekarang anak-anaknya udah pindah ke atas ini untuk mencari ikan kecil-kecil jadi teringat waktu masa kecil bosku saya juga sering mencari ikan di kali atau sungai yang penting mereka bahagia bosku mereka bahagia bosku mari kita menuju ke tempat juglo dan kita harus menyeberangi sungai dengan jalan setapak kalau ini banjir kita harus lewat jembatan yang pertama kita lewat tadi kita sudah berada di seberang dan saatnya kita menikmati makanan atau kuliner disini sambil menikmati keindahan tempat wisata sungai kalimosodo disini terdapat beberapa gasibu dan tempat duduk dan disini juga ada fasilitas seperti musola toilet dan tentunya rumah makan dobu kalimosodo semoga video ini dapat menghibur dan bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa like comment share subscribe bunyikan loncengnya di channel sepianto kiewel SKK1004 matur suwur